Pemirsa 2 dari 4 korban pembacokan oleh seorang pria warga desa Ujung Pulau Raya Kecematan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan hingga kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Yulidin Awai Tapak Tuan. Menurut keterangan keluarga, pelaku pembacokan mengalami gangguan jiwa. Korban pembacokan warga desa Ujung Pulau Raya Kecematan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan hingga kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Yulidin Awai Tapak Tuan. Sementara satu orang lainnya menjalani perawatan di Pukes Mas Bakongan Timur dan satu orang lagi berinisial MT meninggal dunia. Seluruh korban mengalami luka akibat bacokan. Menurut keterangan keluarga pelaku pembacokan JM 42 tahun diduga mengalami gangguan jiwa. Menurut pengakuan keluarga, korban pembacokan berinisial RM dan HN kondisinya sudah mulai membaik. Namun masih perlu dilakukan perawatan medis. Sementara ini pelaku pembacokan ditahan di Malpores Aceh Selatan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Tari Kabupaten Aceh Selatan, Idar Ivan Ainyus melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.